Kehamilan 20 minggu pada trimester kedua, inilah saatnya kita melakukan screening pada trimester kedua untuk melihat keseluruhan anatomi janin ya, jadi ini kita melihat struktur kepalanya, seluruh tempurung kepala, lapisan kepala, otak kita semua kita amati, keseluruhannya baik. Inilah lapisan kepala, jadi bentuk kepala oval, lonjong ya, bukan bulat, bunder. Nah ini bentuk kepala bayi yang normal ya, seperti ini ya, dengan struktur-struktur bagian dalamnya. Lalu kita mengamati, ini masih bagian kepala, ketuban, ya yang hitam itu air ya, di sekelilingnya bayi itu air. Terus kita lihat bagian mata, ini bagian mata yang kita lihat, ini juga lihat bagian hidung, semuanya baik. Nah kemudian lihat tulang belakangnya, tulang punggung, atau istilahnya vertebra, spinat, spine. Nah kita bisa lihat keseluruhan juga struktur tulang belakangnya. Nah seperti ini kita amati ya, tulang belakang bayi semuanya bagus. Rusuk itu ada 12, terus ada tulang belikat, tulang, biasanya skapula kalau bahasa latinnya. Ya ada tulang rusuk, ada 12 pasang tulang rusuk kita. Nah ini keseluruhan struktur tulangnya bagus. Kemudian setelah struktur tulang, kita lanjutkan pengamatan yang lain, jantung. Nah ini jantung, kita lihat 4 ruang jantung ya. Terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik 4 chamber view. Setelah jantung, nah ini kita masih mengamati ruangan dan diantara serambi. 4 ruang jantung masih kita lihat normal, 3 pembuluh darah besar jantung ini yang kita tunjuk. Istilahnya 3 vessels, 4 chamber view ya normal. Terus kita ke, ini masih jantung kita masih mengamati aliran darah di jantungnya bayi. Nah ini struktur anatomi jantung dengan aliran darah jantung normal. Kita bisa lihat aliran darah warna merah masuk dan warna biru keluar dari rongga jantung. Nah inilah struktur jantung ya, masih terlihat bagus semuanya. 4 ruang jantung dan pembuluh darah di ruangan jantung, semuanya bagus. Ini yang kita tunjuk namanya aorta, itu pembuluh darah di utama di tubuh jantung kita. Ini kita tunjuk right ventricle atau bilik kanan, left ventricle itu bilik kiri. Nah ini masih kita lihat jantung ya, pembuluh darah semuanya tadi. Lalu kita melihat analisa saluran cerna, nah ini kandung kencing. Kandung kencing terisi penuh, kelaminnya bayi ya, sudah terlihat. Lalu ini nanti tali pusat juga kita lihat. Nah ini sampai bawah ya, kelaminnya bayi laki-laki, sudah terlihat. Lalu kita bisa ukur tali pusatnya, kita lihat analisa dari aliran darah pada tali pusat bayi. Nah kita lihat ini tali pusatnya, sekalian melihat pembuluh darah pada tali pusat, dia ada 3 pembuluh darah, dari atas 2 arteri dan 1 vena. Itu juga kita periksa untuk menyingkirkan kalau ada kelainan genetika, bisa ditandai dengan tali pusat yang tidak lengkap. Nah ini bagian kaki, kita lihat telapak kaki, terlihat jelas. Telapak kaki, placenta ada di depan, di bawah ini jalan lahir yang kita tunjuk, cervix. Placenta jadi jalan lahirnya bebas ya, tidak ditutupi oleh placenta. Lalu kita ukur biometrinya, dah terakhir ini kita dapat ukuran-ukuran bayi, untuk mendapatkan berat badan semuanya setara dengan 20 minggu usia kehamilan normal.